selamat menikmati selamat menikmati dan solat sunat masjid ini juga dijadikan salah satu tempat wisata religi dikarenakan masjid ini mempunyai atau ber arsitektur timur tengah sehingga menarik minat para pengunjung pengunjung yang datang ke masjid ini bukan saja dari masyarakat Birun tapi juga ada yang di luar Kabupaten Birun bahkan ada yang berasal dari luar negeri khususnya Malaysia karena mereka kerap melakukan lewatan lewatan masjid ini juga pernah melakukan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat islam yang ada di Aceh masjid ini juga memiliki tiga kubah yang besar luas dalam masjid itu lebih kurang 50 x 30 meter dan luas luarnya masjid lebih kurang 60 x 50 meter masjid ini berdiri di area seluas 2 hektare lebih dan di belakang masjid juga terdapat satu bangunan dua tingkat yang dipergunakan sebagai tempat mahat al-quran dibangun di tahun 2000 terdapat pula tiga 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 di bawah hayasan mahat al-quran dan satu tiga rawdatul ilming di bawah hayasan rawdatul ilming oke sekian pembahasan masjid Sultan jumpa birun sampai jumpa kembali di lain waktu di masjid yang lain sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi iwabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati